Halo guys Hari ini Kita jalan-jalan Gue mau cerita Kenapa Gue beli mobil ini Beli sekitar 2 tahun yang lalu Hampir 2 tahun Sekitar 1,5 tahun lah Kebetulan dapet mobil yang Dari teman Dia bilang, aduh ada mobil bagus nih GTI Tahun 2006 Kilometernya masih 31.000 Nah, kilometernya 31.000 Untuk mobil tahun 2006 31.000 tuh dikit banget dah Gawah 5 juta ini Kan harganya budgetnya Gak terlalu Harganya tuh gak terlalu mahal Cuman sekitar 250 jutaan Dengan Uang 250 juta Lu gak banyak pilihan Sebenernya Untuk mobil yang Bagus Nah Golf GTA ini Kenapa gue pilih Karena Satu mobil Eropa Dan reliable Ini mobil tuh Reliable banget Tenaganya juga Kencang Dia standarnya aja Udah 200 Horsepower gitu Dengan 250 juta itu Pilihan-pilihan yang lain itu Gak terlalu banyak Paling kayak VW Apa ya Bukan VW 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 Polo Gitu Atau Honda Jazz Gitu Toyota Yaris Yang harganya sekitar 250 jutaan Nah, memang sih Kita dapetnya second Tapi gue tau banget Mobil ini tuh reliable Dan Harga spare part-spare partnya pun Harganya gak Ya bisa dibilang Hampir sama Kayak Mobil Jepang biasa Kayak Honda-Honda gitu Nah Emang gue pake ini Bakal hari-hari Bakal nganteran Sekolah Bakal kerja Pilihannya Saat itu Yang nyaman dipake Yang enak Bakal harian Yang gue suka Dari mobil ini Itu barang-barang Modifikasinya tuh Banyak banget Lalu Gue gak mau beli mobil Yang Gak bisa diapapain Kalo kita lagi bosen Kita lagi apa Kita gak bisa ganti Gak bisa ganti-ganti Gak bisa Modifikasi lah Biar Nyilangin keposenan kita Dengan mobil ini Modifikasi Budgetnya ini Tessera lo Mau sampe manapun Paket-paket Modifikasi tuh Banyak banget Ada satu juga ya Yang Enak Yang Lo gak mungkin dapet Dari mobil lain Harga segini Itu Dual clutch transmisi DSG kita bilang ya DSG itu Jadi ini tuh Bukan mobil Matic biasa Tapi ini mobil Bisa dibilang Ini mobil manual Karena tetep Pake kopling Gitu ya Nah Dual clutch ini Lo nyetir rasa Kayak mobil manual Biasalah Jadi kalo dipake tuh Ngoper-ngoper giginya Cepet Kayak Dan lebih Ini DSG itu lebih kenceng Daripada Mobil manual Memang Ada sedikit Modifikasi Yang gue Di mobil ini Gue ganti shocknya Ganti Peleknya Ganti Bannya Juga Terus Kayak Penalpot Bodi Ada bumper Belakangnya Terus Sampai kapan Gue akan Keep Mobil ini Kapan ya Kayaknya Ini mah Keeper aja Lama lah Mungkin Empat tahun lagi Atau lima tahun lagi pun Oke lah Ini masih Dengan harga Segini Misalkan kita jual Mobil Jual Gak dapet lagi Yang kayak gini Gak dapet lagi Mobil yang performance Kayak gini Harganya Gak seberapa Modifnya Modifikasinya Banyak Modifikasinya tuh Unlimited Lo ada duit berapa Bisa dihabisin 100 juta 200 juta 300 juta 400 juta 500 juta Juga abis Kalau mau dana ini Mau powernya Sampai keberapa Terserah Banyak banget Apa Untuk upgrade Option Option upgrade nya Ganti Turbonya yang lebih gede Misalkan Mau target ke 350 HP 350 HP Itu ganti turbonya Mau lebih gede lagi Ganti turbonya yang hybrid Mau lebih gede lagi Powernya Ya cuman kan Balik lagi Kita keperluan kita Mau pakenya Ya kalau nyaman Ya gak Cukup Secukupnya kita Aje lah Ini mobil juga kan Front wheel drive Kalau front wheel drive Kita kasih power yang terlalu gede Yang ada Mobilnya jalan di tempat Kalau kita narik Ya dia spin-spin di tempat Kita juga gak mau gitu Kita mau pake Mobil ini masih Dipake yang Masih enak Bakal hari-hari Gitu loh Gak Dipakenya juga Nyaman Kalau enggak Bia bawahannya Pengen ngebut terus Kalau kayak gini kan Bawahannya masih Nyantai Hari-hari Thank you guys Udah nonton vlog gue Udah ngikutin gue Jalan-jalan Nah Jangan lupa Like Subscribe Comment di bawah Kalau ada saran Mau video apa yang gue bikin Kira-kira Kemarin yang bir Lumayan sukses Nah yang berikutnya Gue pengen coba Untuk bikin travel vlog Minggu depan Gue akan jalan-jalan Kemungkinan Bener-bener Bulan depan Gue bisa update Udah di edit semuanya Bulan depan Atau 3 minggu lagi Gue udah bisa upload Video yang Travel vlog gue Nah itu Seru banget Karena akan jalan-jalan Bersama keluarga Istri dan anak Sampai ketemu ya Di vlog berikutnya